Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Cek cok saat berjudi 2 kelopok pemuda bentrok. Tiket kapal habis, calon penumpang mengamuk. Pasien positif bertambah meroke kembali masuk zona merah COVID-19. Ratusan calon penumpang mengamuk di loket penjualan tiket kantor angkutan sungai, danau, dan penyeberangan meroke. Calon penumpang yang sudah mengantri sejak pagi hari kecewa karena petugas pelayanan tiket mengumumkan tiket sudah habis. Calon penumpang memaksa masuk ke dalam ruangan kantor ASDP untuk bertemu kepala ASDP Meroke. Ida, warga Asmat, mengaku sudah 8 bulan berada di Meroke karena terdampak penutupan pelabuhan. Sudah lama tadi antri? Sudah, selama dari tadi, dari pagi. Dari pagi ya? Terus sampai ini tadi, lu bilang apa? Tiket habis? Tiket habis lagi. Sudah berapa lama ibu tidak berangkat ini? Sudah 8 bulan di Meroke. 8 bulan ini ya? Iya. Terus tadi bagaimana jalan keluarnya katanya? Sudah, tidak ada tindakan ini lagi. Oh gitu, jadi langsung bisa berhenti ya. Besok ya, hari-hari Sabtu? Iya. Ibu mau berangkat kemana? Pulang Asmat. Sementara itu, petugas ASDP Meroke, Sarwono mengatakan kapal motor Muyu tujuan Asmat hanya bisa menampung 80 penumpang sesuai aturan bupati yang membatasi kapasitas untuk mencegah penyebaran COVID-19. Untuk KMP Muyu, sesuai physical distancing, sesuai new normal pertama ini, kita memuat untuk KMP Muyu 80 orang kapasitas. Sesuai aturan 70 persen dari dispensasi. Untuk KMP Bambi itu 120. 120 ya? Iya, 120 ya. Memang daya muatnya berapa memang? Daya muatnya bisa 100 lebih, hanya kan sekarang kita harus ikut protokol kesehatan. Jadi ini penumpang yang tidak dapat tiket gimana ini? Ini nanti kita daftar untuk terima. ASDP berjanji memberangkatkan calon penumpang 20 Juli mendatang sesuai jadwal kapal yang diatur oleh Satgas COVID-19 Meroke. Muhammad Rituan melaporkan dari Meroke, Papua. Pasien positif COVID-19 di Kabupaten Meroke bertambah satu orang. Satgas COVID-19 melaporkan satu pasien COVID-19, seorang wanita berumur 44 tahun, yang merupakan ibu dari anak yang saat ini dirawat karena lebih dulu positif COVID-19. Jurubicara Satgas COVID-19 Meroke, Dr. Neville Muskita mengatakan, hasil tes swab menyatakan ibu dari anak yang dirawat positif COVID-19. Jadi untuk hari kemarin kami melaporkan ada tambahan satu kasus positif, yakni seorang wanita umur 44 tahun. Ini berkaitan dengan tracing dan tracking daripada kasus positif yang anak kecil 4 tahun. Jadi ketika kita mendapatkan kasus positif, terkonfirmasi COVID-19, maka kita punya kewajiban untuk melakukan tracing ataupun tracking untuk mencari kontaknya. Karena ini yang terinfeksi seorang anak kecil, tentunya kami berpikir bahwa anak kecil ini kan pasti mobilisasinya sedikit. Tentunya kemungkinan dia mendapatkan infeksi dari orang lain. Untuk itu perlu kita tracing. Setelah sempat masuk dalam zona hijau satu pekan, Meroke kembali masuk zona merah COVID-19. Data per 9 Juli total pasien COVID-19 di Meroke 18 pasien, 16 dinyatakan sembuh, sementara 2 masih dirawat di RSUD Meroke. Mohamad Ritwan melaporkan dari Meroke, Papua. Sejumlah warga lansia batal mengambil bantuan sosial tunai karena lupa membawa KTP dan kartu keluarga. Petugas pembagi bantuan sosial hanya melayani warga yang membawa identitas diri dan undangan sebagai syarat utama untuk mencairkan dana bantuan pemerintah. Ibu, seterima belum? Lupa kartu keluarga. Oh, lupa kartu keluarga. Oh, tinggal di mana memang ibu? Dekat sini. Oh, dekat. Oke, ibu. Lupa. Oh, sudah tunang lupa. Oh, tinggal di mana ibu? Lupa yang marok. Oh, marok. Ibu, biasanya yang datang itu yang kalau terlayani apanya? Biasa yang kurang ibu? Masyarakat. Biasanya kan ada yang datang, terus dicuruh bulan, biasanya apa yang kurang? Saya yang enggak bawa KTP atau kartu keluarga, pak. Karena di sini ada syaratnya, itu KTP atau kartu keluarga asli. Itu sudah nilayani ya? Iya. Jadi harus ada dulu, baru? Iya, harus ada. Baru kita bisa lain. Itu banyak itu ya? Banyak itu banyak. Ada beberapa, pak. Kalau enggak ada, kita minta surat keterangan dari MP atau MP. Oh, gitu. Ini tahap keberapa ya, ibu? Ini tahap keberapa. Oh, terakhir ya. Ini ada berapa keluarga ini yang masukkan ini? Dengan yang kemarin atau kenapa ya, ibu? Enggak, yang sekarang ini keluargan apa aja, ibu? Kalau ini, ini. Ada Maro, Mandala, terus Limbajaya. Oh, Limbajaya. Pembagian dana BST dilakukan dengan protokol kesehatan. Petugas kantor pos mewajibkan warga memakai masker dan mencuci tangan, serta duduk berjarak. Ribuan warga di Merauke mendapat dana bantuan sosial tunai dari pemerintah lewat Kementerian Sosial sebesar Rp600.000 per keluarga. Warga yang dapat bantuan adalah warga kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua. Puluhan Ketua RT dan RW di Kelurahan Kuamki Baru mengikuti sosialisasi protokol kesehatan yang sengaja digelar lanut Yohanes Kapiai karena melihat masih banyak warga di sekitar lanut yang lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Kepala Kelurahan Kuamki Baru, Hence Suebu, meminta seluruh Ketua RT dan RW tegas kepada seluruh warganya agar protokol kesehatan dapat diterapkan dengan benar. Masurasi normal ini bukan bertanggung jawab di hukus saja. Semua bertanggung jawab bersama baik dari polri, pemerintah, dan lain sebagainya. Kami dari Kelurahan Kuamki sangat spesiasi sejali pada lanut Yohanes Kapiai yang bisa melakukan konservasi di Kelurahan Kuamki yang mana kelurahan kuamki ini kelurahan kuamki ini kelurahan kuamki yang dekat dengan lanut tersebut. Sehingga hubungan kerja antara Kelurahan dengan lanut Yohanes ini bisa terus kita tingkatkan. Jangan hanya cuma situasi normal, mungkin ada yang tergiatan dan lain juga. Sehingga masyarakat yang ada di wilayah Kuamki ini punya hubungan yang berkelerat dengan lalu dinika. Yang normal adalah mulainya suatu kesehatan yang baru di mana tetap melaksanakan aktivitas tapi yang perlu diperhatikan adalah protokol kesehatan. dan protokol kesehatan tersebut adalah menggunakan masker, selalu mencuci tangan, selanjutnya bila memiliki gejala-gejala untuk segera berkunjung ke fasilitas kesehatan yang tersekat. Untuk aktivitas sudah kembali normal, kembali lagi saya tekankan bahwa protokol kesehatan harus selalu dilaksanakan. Data per 9 Juli pasien positif COVID-19 yang dirawat tersisa 52 orang. Dinyatakan sembuh 356 orang. Pasien dalam pengawasan 4 orang. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumparar dan film tradaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa Wanyambi. 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 Terima kasih.